Partai Kebangkitan Bangsa menggelar pertemuan dengan para calon kepala daerah. Pertemuan yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum PKB ini, Mwamin Iskandar, itu bertajuk Ta'aruf Politik. Pemilihan kepala daerah sudah semakin dekat. Sejumlah partai politik pun melakukan sejumlah persiapan untuk berpartisipasi dalam perhelatan pilkada. Salah satu partai yang melakukan persiapannya adalah PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Partai yang diketahui oleh Mwamin Iskandar ini melakukan pertemuan bertajuk Ta'aruf Politik dengan para calon kepala daerah untuk zona Sumatera. Acara ini dihadiri langsung oleh Mwamin Iskandar dan para bakal calon kepala daerah yang akan maju pada pilkada. Menurut Mwamin, pilkada tahun ini PKB ingin mendorong kembali desentralisasi setelah 10 tahun terakhir berfokus pada sentralisasi. Bukan mulai dilakukan fit and proper, sekaligus standar dimulainya konsolidasi untuk seleksi dan persiapan penetapan. Setelah ditetapkan tentu sekaligus persiapan malam hari ini adalah untuk pemenangan. Sejumlah peserta yang hadir dalam pertemuan ini masih dalam proses penjaringan sebelum nantinya memasuki tahap fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Diketahui bahwa pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serentak pada November mendatang. Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Dani Martin, TV One mengabarkan.